Kedengeran enggak? Eh, suara saya sudah masuk, Pak. Sudah. Sudah, oke. Ini, Adiana yang belum. Suara saya kedengeran enggak? Jelas, Pak. Sudah, oke. Terima kasih. Ini Adiana-nya belum, nih. Belum. Belum. Belum kedengaran? Coba di-unmute dulu, Pak. Belum kedengaran? Kayaknya bermasalah sama headsetnya, Mbak Adiana. Coba dilepas saja headsetnya. Iya. Apa namanya? Kompet. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah kedengaran sekarang. Baik, Pak. Maaf untuk kesalahan teknis. Tapi, dobel suaranya. Saya akan mulai untuk acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah datang pada acara virtual workshop hari ini. Acara ini bertema tentang proses FTP 4.0 with industry 4.0 technology. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan saat semua. Acara ini merupakan kerjasama dari IEEE dan juga kelompok ahlian instrumentasi dan kontrol ITB. Seperti yang kita ketahui, bahwa proses FTP di industri itu sangat penting. Dan pada hari ini, kita akan mendengarkan paparan dari para pembicara kita yang sudah hadir pada hari ini. Bagaimana tentang proses FTP Industri 4.0 ini. Sama kita sudah ada Pak Endra Julianto. Selamat pagi, Bapak Endra. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Ya, sehat selalu, Pak. Selamat pagi juga kepada Pak Riyandi. Selamat pagi. Salam sehat selalu semuanya. Baik, Pak. Semoga dalam keadaan sehat. Baik, mungkin kita bisa langsung saja mulai untuk agenda hari ini. Di mana agenda hari ini akan ada dua pembicaraan dari dua pembicaraan yang sudah hadir. Lalu juga ada sesi Q&A nanti setelah pematerian. Jika Bapak dan Ibu sekalian memiliki pertanyaan, bisa langsung nanti tulis di kolom chatnya. Baik, kita langsung masuk ke pembicaraan pertama. Yaitu di sini ada Pak Insinyur Endra Julianto, PhD SMI Triple E. Beliau merupakan Senior Member IEEE dan juga Head of Artificial Intelligence Engineering Kisika ITB. Beliau merupakan lulusan teknik kisika ITB dan meraih gelar PhD di Australia National University dan mendapat penghargaan Innovation Award ITB pada peringatan di Senatalis ITB yang ke-62. Baik, saya persilahkan kepada Pak Endra dan waktu pemaparannya 30 menit, Pak. Baik, terima kasih Ibu Adhiana atas introduction yang sudah diberikan. Selamat pagi Bapak-Ibu semua dan juga terutama kepada Mas Riyandi sebagai pembicaraan kedua yang nanti akan bicara lebih banyak daripada saya dan lebih lengkap karena saya hanya memberikan pengantar saja. Jadi, Assalamualaikum Wr. Wb. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera, dan Salam Sehat bagi kita semua. Jadi, saya akan memulai untuk memberikan introduction tentang proses safety 4.0. Tapi sebelum akan saya sampaikan, saya akan menyetelkan video singkat dahulu. Ini suatu kejadian yang terkait safety. Karena sampai sekarang belum terselesaikan permasalahannya. Pabriknya sudah tutup bangkrut, tetapi permasalahan yang ada terkait dengan masyarakat itu belum terselesaikan. Bahkan sudah dibuat videonya banyak sekali. Bapak-Ibu nanti bisa mencari videonya. Nah, yang saya tampilkan ini nanti adalah trailer daripada suatu film. Akhirnya dibuat film. Nah, sehingga ini selalu berulang-ulang, muncul dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Nah, ini penting untuk bagi kita mengingat bagaimana pentingnya proses safety. Oke, saya akan sharing videonya. Mudah-mudahan kita sudah kelihatan ya. Mungkin harus begini dulu kali ya. Oke. Pak, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Masih gelap, Pak. Ya, oke. Oke. Why India? We came here to help build better farmers. It's a tough market to corner. India was open for business and I wanted carbide at the heart of the revolution. Carbide may come. Carbide may come. My name is Warren Anderson. Remember, we're not just carbide. We are union carbide. United in our efforts to build a better future for everyone. We are united in our efforts to build a better future for everyone. Welcome to Bhopal. Free guide. What kind of things do you write? Lifestyle. Lifestyle, okay. Do you want to write a real story? We may need to implement some structural changes. This could have serious implications. I'm willing to take that risk. What is our official line? As long as we are learning from our mistakes, we are safe. Union carbide stores 40 tons of poison in the heart of Bhopal. One drop of your stuff killed her husband. We set the highest safety standards in the industry. Link the tanks. Push them hard. Is that a good safety precaution? Your factory is choking this town. This factory feeds this town. Tell me something. You think carbide should stay here in Bhopal? Yes, I. Okay. I can sleep tonight. I can sleep tonight. Terima kasih. Ini sudah lama sekali, di mana dalam satu malam karena terlepasnya bahan kimia ke atmosfer yang kemudian turun ke penduduk, nah ini dalam satu malam saja sudah meninggal hampir 10.000 orang. Kemudian ditambah dengan dua minggu menjadi lebih dari 25.000 orang. Nah kemudian hampir satu kota kemudian terpengaruh bahan pesticida tadi dan sampai sekarang problem penggantiannya dari orang-orang yang sakit itu adalah belum selesai. Nah maka masih dibuat film. Nah sehingga ini menunjukkan bagaimana sekarang proses pesticida berkembang menjadi sangat lebih modern dibanding dengan yang lebih dari 30 tahun yang lalu. Nah hari ini kita akan mendengar juga bagaimana penggunaan teknologi baru untuk proses safety. Oleh karena itu izinkan saya untuk memulai materi. Oke, sudah nampak ya? Oke jadi saya akan memberikan pengantar untuk introduction to proses safety 40. Jadi perkenalkan nama saya Indra Julianto, saya sebagai staff pengajar di jurusan teknik fisika ITB dan berada di kelompok keahlian instrumentasi dan kontrol. Dan saat ini saya sebagai ketua lab artificial intelligence control dan automation. Saat ini saya juga sebagai ketua IEEE Indonesia section untuk instrumentation and measurement and information theory joint chapter. Dan juga IEEE Indonesia vehicular technology dan intelligent transportation system society joint chapter. Nah sebagai awal saya akan memperkenalkan sedikit tentang IEEE. Jadi IEEE adalah suatu asosiasi profesi teknik yang terbesar di dunia pada saat ini. Dengan tujuannya adalah untuk memberikan peningkatan pada inovasi teknologi dan ekselensi untuk benefit bagi kemanusiaan. Dan IEEE dan anggota-antanya saat ini memberikan inspirasi bagi seluruh komunitas global di seluruh dunia melalui publikasi-pubrikasi yang memiliki sitasi yang tinggi, konferensi yang berkualitas, juga standar-standar untuk teknologi yang digunakan banyak sekali baik untuk penelitian maupun untuk industri. Dan juga aktivitas profesi dan aktivitas pendidikan. Misinya, tujuan utama daripada IEEE adalah untuk memberikan perkembangan inovasi teknologi dan ekselensi untuk benefit daripada kemanusiaan. Dan visinya adalah menjadi suatu komunitas teknik global dan profesi teknik di mana saja dan secara universal dikenali dalam kontribusinya terkait dengan teknologi dan profesi teknik untuk memperbaiki kondisi global. Dan anggota IEEE pada saat ini diseluruh dunia lebih dari 422 ribu, terbagi di lebih dari 160 negara dan lebih dari 50 persennya adalah berada di luar Amerika Serikat. Dan lebih dari 100 ribu student member dan memiliki sekitar 339 seksion di 10 wilayah geografi. Jadi IEEE dibagi-bagi wilayahnya terberdasarkan geografi, itu ada 10. Ada 2.430 chapters, 3.284 student brands di lebih 100 negara. Ada 2.266 student brand chapter IEEE yang terkait dengan society. Dan ada 543 affinity group. Contohnya adalah yang profesional, women in engineering, life members, dan IEEE entrepreneurship. Ini contoh yang affinity group. Nah saat ini IEEE memiliki 39 society dan 7 technical council. Dan ada lebih dari 4,5 juta dokumen di IEEE explore. Ini adalah paper-paper dan dokumen yang lainnya. Dan lebih dari 8 juta download setiap bulan. Memiliki aktif standar di 1250 dan dari 700 standar masih dalam perkembangan. Memiliki publikasi 200 transaction journal dan magazine. Men-sponsori 1.900 conference di 103 negara per tahunnya. Nah ini adalah technical society yang ada di IEEE mencakup bidang-bidang keilmuan yang ada di terkait dengan technical, yaitu misalkan aerospace and electronic system society, antena dan propagation society, broadcast energy society, dan seterusnya. Dan pada kesempatan ini yang menjadi sponsor untuk acara ini adalah Information Theory Society, dan Joint Chapter dengan Instrumentation and Measurement Society, dan Vehicle Technology Society, Joint Chapter dengan Intelligence Transportation System Society. Dan banyak acara yang lainnya yang disebutkan oleh IEEE dari society yang lainnya. Jadi Bapak-Ibu kalau aktif mencari berita, nanti bisa melihat berbagai macam workshop atau conference yang diadakan oleh society yang lainnya juga. Nah dibagi sebuah region adalah petanya seperti tampak di sini. Jadi region 1-6 berada di Amerika Serikat, region 7 adalah di Amerika Utara, region 8 itu adalah Eropa sampai ke Afrika, dan 9 itu adalah Amerika Selatan, 10 adalah Asia Pasifik, ini termasuk cukup wilayahnya kalau kita berbandingkan 8, lebih jauh lebih besar dari 8 ya. Tapi keanggotaan Asia Pasifik termasuk yang sangat banyak juga. Nah khusus untuk IEEE Instrumentation and Measurement Society, ini ada di website-nya adalah di IEEE-IMS.org, yang khusus terkait dengan instrumentasi dan pengukuran. Misinya adalah menjadi masyarakat profesi internasional di dalam bidang instrumentasi dan pengukuran. Misinya adalah memberikan servis yang berkualitas dan komprehensif untuk anggota dan profesi-profesi terkait, juga melayani inkubator profesi untuk perkembangan bagi semua anggota, dan juga menjadi ujung tomba untuk pengembangan instrumentasi dan measurement baik secara fundamental, teknologi maupun penerapan advance-nya. Dan juga memberikan edukasi di bidang instrumentasi dan pengukuran. Nah kemudian kalau information theory adalah sebagai suatu permanent community yang mengembangkan matematik yang mendasari teknologi informasi bagi keuntungan kemanusiaan dan misinya adalah men-support pertukaran ide secara terbuka di dalam teori informasi, kemudian melalui publikasi, komunikasi, meeting, education, mentoring, dan decognition daripada eksselensi. Oke, sekarang setelah selesai dengan introduksi IEEE, nanti kalau ada yang tertarik silahkan juga bertanya di question and answer, ada sesi tersendiri. Nah sekarang saya mau mulai dengan beberapa istilah yang terkait dengan katastrophic release. Tadi salah satu contoh adalah video kasus terjadi di Kota Bhopal, di mana termasuk katastrophic juga karena jumlah meninggal yang luar biasa banyaknya dan juga yang menderita kecelakaan. Jadi ada istilahnya release katastrophic itu ada major uncontrolled emission, atau kemudian adanya kebakaran atau explosion, di mana ini mencakup satu atau lebih daripada bahan kimia sangat berbahaya, dan juga memberikan suatu bahaya yang serius baik kepada pekerja di tempat kerja. Dan apa itu highly hazardous chemical? Ini adalah suatu substan yang diolah, yang di mana dia adalah toxic, react, flammable, atau eksplosif. Dan secara khusus ini diberikan spesifikasinya di seksion 1910.119A1. Ini adalah yang disebut sebagai highly hazardous chemical, dengan adalah substan yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Nah, proses sendiri apa? Proses adalah aktivitas-aktivitas yang melibatkan suatu bahan kimia yang sangat berbahaya, yang mencakup penggunaannya, penyimpanannya, pembuatannya, penanganannya, atau perpindahan di onset dari kimia-bahan kimia tersebut, atau kombinasi dari aktivitas tersebut. Nah, ini adalah sebagai proses. Nah, ini mencakup adanya vessel yang terinterkoneksi, dan juga vessel terpisah yang terletak, sehingga bahwa kemikal yang sangat berbahaya tadi dapat terlibat di dalam potensi pelepasan ke atmosfer atau ke lingkungan. Dan semuanya bisa dipertimbangkan sebagai proses tunggal. Nah, kemudian terkait dengan proses safety dan risk management, itu memiliki empat area kunci, yaitu ada proses safety leadership, risk identification dan assessment, risk management, kemudian juga review dan improvement. Nah, jadi apa PSM ini? PSM adalah penerapan dari sistem manajemen untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengontrol dari proses. Untuk mencegah adanya major fire, explosion, toxic, release, yang bisa mengakibatkan fatality, atau adanya kasus hilangnya jam kerja yang sifatnya banyak. Nah, sehingga ini bisa ditangani dengan melakukan empat fokus area kunci daripada PSM, yaitu adalah leadership, risk identification and assessment, risk management dan review dan improvement-nya. Nah, ini digambarkan ilustrasinya menggunakan Swiss cheese atau keju Swiss. Ini adalah suatu penggambaran yang standar karena di keju Swiss ada lubang-lubang di mana lubang ini menunjukkan kelemahan daripada masing-masing daripada sistem yang nanti akan dipertimbangkan dalam PSM. Nah, kalau suatu hazard tadi mampu menerobos, karena kelemahan-kelemahan, maka dia bisa mengakibatkan eksiden. Nah, ini bagaimana PSM ini memanage supaya hazard yang ada itu tidak sampai muncul eksiden dengan memberikan lapis-lapis yang diperlukan. Dan kalau kita lihat aktivitas daripada proses safety management, ini bilarnya sangat banyak. Di sini ada proses safety culture, kemudian komplain dengan standar, proses safety kompetensi, kemudian works force involvement, kemudian juga stakeholder outreach. Ini menjadi pilar daripada komitmen ke proses safety. Kemudian ada juga fondasi daripada pemahami hazard dan risk. itu terkait dengan proses knowledge management, hazard identification and risk analysis. Kemudian ada juga bagaimana manage risk. Itu ada operating procedure, safe work practice, asset integrity and reliability, kemudian contractor management, training and reinforcement assurance, management of change, operational readiness, kemudian juga conduct of operators, kemudian emergency management, dan kemudian juga ada learning from experience. Ini terkait dengan incident investigation, measurement and metrics, auditing, dan juga management review, dan continuous improvement. Ini adalah merupakan foundation daripada proses safety management, dan ini elemen-elemennya. Nah, terkait dengan proses safety 4.0, itu kita sudah menyelenggarakan tahun lalu dengan Pak Ariandi juga. ini di bulan November 2020, tanggal 2021. Dan tahun ini, untuk memberikan pemengat tahuan, dan adanya perkembangan baru daripada proses safety, maka hari ini kita bertemu di sini untuk saling sharing. dan terkait dengan proses safety 4.0, apa itu? Kita sudah melihat bahwa industri 4.0 akan mendorong perubahan dalam proses dan juga kehidupan saizan di industri di dalam masa-masa yang mendatang. Karena apa? Karena banyaknya pilar yang ada di industri 4.0, yaitu ada 11 pilar, itu adalah sangat aktif dan sangat pesat berkembang, dan juga memberikan dampak yang sangat terasa, sehingga ini mempengaruhi semua aspek yang ada di industri. Bahkan juga tidak hanya sampai di industri saja, tetapi juga dampaknya di mana-mana, sehingga kita sering mendengar istilah 4.0 ini mungkin sudah menjadi suatu hal yang sehari-hari, sehingga akhirnya muncul semuanya dengan 4.0. Contohnya ini juga, proses safety 4.0. Nanti masih ada juga, misalkan transportasi 4.0, energi 4.0, semuanya 4.0. health 4.0. Nah, kecuali ada satu yang tidak 4.0, tetapi malah menjadi 5.0, yaitu adalah society 5.0. Itu adalah bagaimana berkembangnya society karena digunakannya industri 4.0 di seluruh aspek yang terkait dengan orang atau people. Nah, terkait kembali ke proses safety 4.0, jadi pesan kunci dari pembicara yang terkait dengan proses safety 4.0 adalah bahwa tantangan-tantangan di proses safety akan selalu hadir, bahkan ini tidak terkait dengan teknologi yang berkembang atau berevolusi di dalam 4.0, tapi selalu ada. dan juga adanya keterlibatan manusia selalu tetap menjadi suatu bagian yang dibutuhkan. Nah, sehingga proses safety juga akan terus berkembang. Meskipun saat ini berkembang dalam era 4.0, ya next nanti akan ada perkembangan berikutnya juga. Mungkin berikutnya adalah proses safety 5.0. Nah, kemudian ini kalau kita lihat dari komentar dari beberapa orang yang memendalami proses safety. Jadi major accident hazard baik untuk komah danan komah site itu adalah dipertimbangkan dengan melihat apakah site memiliki layer of protection yang cukup yang diletakkan untuk memproteksi terhadap adanya risiko baru yang hadir di dalam industri 4.0 desain. Ini suatu pernyataan yang menarik karena secara dari orang safety tampak juga bahwa industri 4.0 memang banyak membawa perubahan terkait terkait efisiensi optimisasi benefit tetapi juga menjadi pertanyaan apakah ada risiko-risiko baru yang muncul dari industri 4.0 dan sehingga kita memberikan layer protection yang cukup. Nah, ini salah satunya juga sebetulnya memberikan suatu perkembangan yang baru. saat ini kita mendengar juga yang namanya cyber security. Cyber security juga berkembang menjadi sangat pesat karena hadirnya industri 4.0 yang banyak bagian porsinya itu terkait dengan komunikasi data terkait dengan industrial internet of things atau IOT Nah, ini juga menimbulkan suatu risiko baru. Karena hackers atau penyerang itu bisa menyerang tidak hanya di level information teknologinya tapi bisa masuk sampai ke operation technology atau OT-nya. Di mana OT ini adalah yang digunakan untuk mengoperasikan pabrik atau manufacturing sehari-hari untuk menghasilkan suatu produk sehingga ini ada suatu risiko baru yang perlu dipertimbangkan terkait dengan proses safety 4.0 dan juga accident dapat tetap terjadi bahkan setelah dilakukan quantitative risk assessment atau hazard assessment itu hazard and operability dan HSE akan mencari jaminan bahwa site yang diketahui site mengetahui apa yang bisa menjadi salah dan sistem-sistem apa yang ada di sana untuk mencegah kesalahan tadi berkembang atau terjadi dan jaminan apa terima kasih ...bahwa operator di tahun 2020 itu statement tentang dapatkah teknologi digital akan meningkatkan proses safety. Nah, ini yang membawa kita ke teknologi baru yang kita sebut sebagai proses safety 4.0. Jadi, otomasi yang ditingkatkan menawarkan suatu peningkatan safety yang signifikan. Namun sebelum kita menghubungkan segala sesuatunya bersama, kita harus melakukan look before we live. Jadi kita melihat sebelum kita melompat. Dan juga kemungkinan apa event yang terjadi step backward sebelum kita menuju maju. Dan ada suatu risk management yang komprehensif dan baru dan tersedia untuk cyber security. Ini yang terkait dengan attack karena digunakannya IOT secara menyeluruh di mana-mana. Dan sebelum kita menuju ke suatu proses daripada menghubungkan sistem-sistem kritikal, kita harus selalu mempertimbangkan apakah kita membutuhkan semua connectivity tersebut di dalam sebagai prioritas. ini terkait dengan kita menggunakan IOT, kita bicara connectivity, atau kita menghubungkan semua sistem. Kemudian ini juga dari PM Group juga, menampilkan peran daripada human factor di dalam industri 4.0, proses safety management. Jadi analisis daripada kejadian yang berbahaya dan insiden daripada lost containment pada komah menetapkan, penetapan komah memperlihatkan bahwa rentang yang lebar dari adanya faktor manusia terkait dengan kasus-kasus yang terjadi atau penyebab yang terjadi. Nah ini mencakup adalah operasi yang buruk dan juga prosedur maintenance yang buruk. Kemudian risk assessment yang tidak cukup, juga desain daripada proses dan plan yang buruk adalah faktor-faktor yang termasuk. Kemudian juga pengalaman daripada proses safety dengan faktor manusia secara khusus di penetapan komah dapat memberikan pembelajaran untuk menuju ke industri 4.0. Kemudian juga proses safety profesional dan individu-individu yang terlibat dalam proses hasad analisis harus mendapatkan benefit yang tinggi dari training di dalam human and behavioral science. Jadi untuk implementasi bagaimanapun juga kita perlu mendapatkan pemahaman tentang human and behavioral science. karena kita mengenal ya kalau di root cost value analysis kami juga memberikan workshop gratis juga terkait dengan root cost value analysis ini dengan Pak Rian di juga yang kita sebut juga root cost value analysis 4.0. Dan nanti kalau ada kesempatan lainnya kita bisa mengadakan lagi root cost value analysis 4.0. Nah di sana dikenal ada 12 habit manusia yang bisa membahayakan bagaimana proses industri Nah ini yang dan sehadap manusia kemungkinan 12 perilaku buruk tadi ada dan itu bisa berbahaya Nah sehingga itu juga perlu menjadi pertimbangan dalam proses safety Nah ini terkait dengan toxic dan asbiastan gases Jadi cara mengasumsikan bahwa ventilasi adalah memiliki keefektifan yang sama di setiap bagian daripada ruangan karena ada kemungkinan ada suatu dead spot di mana pergerakan udara tadi adalah buruk dan risiko terhadap asbiastan zone adalah lebih tinggi pada dead spot ini dan juga jangan tergantung pada sensor depletion oxygen untuk mendeteksi toxic gas release karena toxic gas adalah sangat berbahaya pada level di bawah daripada yang bisa dideteksi oleh sensor tadi sebelum membelikan alert dan jika suatu rum adalah tergantung pada suatu laju ventilasi tertentu untuk menghasilkan suatu dilution yang cukup dari adanya suatu kebocoran gas jaminan bahwa rasionalnya adalah tertangkap dan terdokumentasi secara lengkap atau secara aman sehingga laju tidak bisa secara tidak terduga akan tereduksi di masa datang ini terkait dengan adanya release gas kita perlu memperhatikan aspek daripada ventilasi dan juga pemasangan sensor untuk gas nah bagaimana tentang safety jadi kalau kita bicara safety seringkali kita harus mengingat kembali handless triangle yang merupakan fundamental daripada safety disini dikatakan bahwa dalam prinsip ini adalah sebarang major accident yang di atas ini itu tidak terjadi karena kebetulan tetapi dia akan terjadi karena ada banyak minor incident dan near miss case yang seringkali terabehkan pada suatu periode waktu tertentu yang bisa menuju ke major accident jadi sebetulnya kalau ada satu major injury sebetulnya dari segitiga ini itu ada kemudian 29 minor injury atau 300 near missus yang terjadi tetapi terabehkan nah sehingga kita perlu memperhatikan hal-hal yang ini untuk memberikan kesimpulan ada major injury terkait minor injury dan near miss tadi nah kalau terkait dengan industri 4.0 saat ini sudah berkembang industri 4.0 itu didukung oleh 11 pilar yaitu mencakup simulation dan augmented reality horizontal and vertical integration industrial internet of things cyber security artificial intelligence new business models cloud additive manufacturing supply chain big data analytics dan autonomous robots nah sehingga dengan kita mengenal jargon proses safety 4.0 diharapkan teknologi-teknologi ini akan bisa memberikan suatu kemajuan yang baru terkait dengan proses safety nah di hari ini varianti secara khusus nanti akan menampilkan bagaimana penggunaan dari pilar yang ada mungkin tidak semuanya yang sudah bisa memberikan benefit bagi proses safety sehingga menuju ke proses safety 4.0 nah kalau kita lihat di dalam kaitannya industri 4.0 dan soft floor safety jadi industri 4.0 memberikan opportunity untuk mengkonversi kondisi ideal yang disebutkan di safety manual untuk menjadi suatu realitas yang bisa terexekusi pada soft floor dengan melakukan leveraging terhadap tiga innovative teknologi yang terkait dengan IOT yaitu industrial internet of things karena disini penting untuk mengumpulkan data-data yang sebelumnya sulit sekarang dengan IOT data menjadi melimpah sehingga nanti menjadi big data dan kemudian kita bisa menggunakan advanced analytics untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi dari data yang besar tadi dan kemudian nanti kita menggunakan machine learning adalah untuk melakukan hal-hal yang secara manusia mungkin akan susah untuk bisa mendapatkan atau mengeluarkan informasi-informasi dari plan yang diwakili oleh data yang sudah dikumpulkan dan kemudian dengan mengombinasikan teknologi-tekologi ini akan ada muncul suatu tool yang secara sistematik akan mengamati dan mengumpulkan berbagai data dari soft floor kemudian membuat suatu konklusi yang bermanfaat untuk meningkatkan safety dari meskipun demikian kita mengikuti metodologi yang seperti ini jadi dengan IOT yang kita pasang kita bisa meng-catcher data yaitu kita bisa menerima data dari soft floor dengan bantuan sensor atau wearable device kemudian EMU atau kamera dan MAS atau PLC dan sebagainya sehingga data ini menjadi lebih mudah kita dapatkan kemudian setelah kita capture datanya kita masuk ke step berikutnya adalah safety dan risk assessment jadi kita tentukan safety dan hazard atau risk condition dari soft floor pada berbagai level plan level workstation level operator level kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu menentukan base counter measure yaitu leverage data rule engine dan machine learning untuk menentukan base counter measure ini menggunakan teknologi industri 4.0 setelah itu kita masuk ke step berikutnya adalah take action to prevent hazard and alerts jadi sistem akan memberikan alert atau concern person ya kepada orang-orang yang terkait atau secara langsung melakukan aksi seperti switch on atau switch off atau mengadjust suatu mesin tanpa human supervision nah kemudian di metodologi yang berikutnya kelima adalah kita dengan data-data yang banyak dan bantuan machine learning kita harapkan bisa memprediksi potensial hazard jadi penggunaan machine learning dan risk assessment yang berbasis data untuk memprediksi hazard dan secara kontinu akan memberikan data ke machine learning itu adalah membentuk suatu model dalam machine learning yang outputnya adalah didapat untuk menentukan keefektifan daripada aksi yang dilakukan dan secara kontinu belajar dan juga melakukan improvement nah harapannya apa? harapannya kita dapatkan zero accidents dan kalau kita kembali ke model keju swiss atau swiss dish ini salah satu kejadian juga yang terjadi sangat luar biasa yang termasuk major accident juga itu adalah terjadi di teluk meksiko ini belum terlalu lama sekitar sepuluhan tahun terjadi di deep water horizon nah ini keruban yang paling banyaknya adalah kerusakan lingkungan dibanding dengan bupal tadi kalau bupal tadi adalah dalam satu malam setelah itu gasnya hilang tetapi ini minyak yang tumpah ke lautan itu membentuk suatu bentangan luas dan kedalaman yang luar biasa besarnya sehingga kerusakan terhadap lingkungannya juga luar biasa nah ini Bapak Ibu bisa nanti mencari filmnya juga ya bisa melihat bagaimana dampak yang terjadi nah kalau kita masukkan ini dalam konteks proses safety 4.0 jadi ini adalah switch-ditch yang mewakili protective barrier dan ini adalah hasard jadi barrier pertama itu memiliki kelemahan atau diwakili lubang ini yaitu yang pertama adalah karena inadequate semen casing jadi yang pertama tampak dari peninvestigasi itu adalah semen casingnya tidak cukup hal yang kedua di barrier kedua adalah unreported incident adanya kerusakan BOP BOP-nya ada kerusakan tapi tidak terlaporkan kemudian di layer berikutnya adalah terjadinya misinterpreted negative pressure test kemudian hal yang keempat itu adalah ignored well instrument yang mengindikasikan adanya gas bubbling hal yang berikutnya adalah tidak cukupnya pengukuran inflow outflow kemudian hal berikutnya adalah defective blowout preventer fill untuk menutup ketikanya close off ketikanya di drill pipe sehingga akhirnya minyak bisa tersembur bocor kemudian trigger eventnya adalah operator secara parameter menginisiasi drilling startup nah karena hazard ini tadi hazardnya adalah oil yang bisa lepas terkendali tidak terkontrol nah ini ternyata dia menemukan lubang yang secara lurus akan menghasilkan eksiden karena apa karena layers-layers untuk proteksinya memiliki kelemahan sebagai konsekuensi itu ada 11 pekerja yang meninggal dan 17 terluka dan menghasilkan suatu bencana environment terbesar di dalam sejarah Amerika dan juga kejadian di laut yang sangat besar adanya spill minyak di laut tadi dan untuk membersihkannya dan juga mengembalikannya memberikan dampak biaya 5 4 bilion USD dan dalam kasus ini apa opportunities yang bisa dilakukan oleh proses safety 4 0 yaitu dengan adanya better data monitoring dan integrity akan memberikan suatu panduan keputusan yang lebih baik misalkan adalah untuk tidak menginisiasi startup itu contohnya kalau terkait dengan tersebut ini agak melompat melompat supaya agak ringkas kadang-kadang kita perlu melakukan assessment salah satu assessment yang bisa dilakukan dan cukup praktis karena dia berdasarkan visual sehingga kita bisa melihat dengan lebih mudah yaitu adalah menggunakan butai dan dikenal dengan butai assessment itu adalah suatu metode sistematik untuk menganalisis secara grafik dan mendemonstrasikan hubungan kausal di dalam plausible high risk skenario dari suatu hasad yang diberikan dimana kontrol misalnya akan selanjutnya terdokumentasi untuk mendemonstrasikan risk mitigation yang terkini dan akhirnya adalah skenario kegagalan atau kondisi daripada eskalasi faktor untuk kontrol misalnya adalah teridentifikasi dan butai analisis dapat juga secara efektif digunakan terkait dengan proses management sistem yang sesuai untuk mendemonstrasikan bahwa major hasad untuk suatu organisasi adalah terminis ke alarab yaitu as low as reasonably practicable karena pada asalnya kita harapkan adalah kita menghasilkan alarab dan butai ini sudah banyak digunakan untuk hasad and effect management proses ini adalah gambar besar daripada butai diwakili dalam bentuk gambar ini dimana di tengah ini itu menampilkan hazardous event atau top event dan di sebelah kiri ini adalah threats sebelah kanan konsekuensinya nah jadi event itu adalah bisa disebabkan oleh berbagai macam penyebab yang ini nanti harus didentifikasi bisa menggunakan hasid hesop atau QRA atau metode lainnya nah dari identifikasi tadi akan munculkan apa penyebab penyebabnya kemungkinan penyebabnya nah kemudian dari sana kita bisa menganalisis kalau kita menggunakan hasid dan hesop atau QRA yang kita lengkapi dengan risk assessment nah nanti kita bisa menampilkan apa barrier atau preventive safeguard yang sesuai untuk mencegah terjadinya top event ini misalkan untuk cost 1 ada barrier A barrier B dan barrier C tetapi barrier C ini juga bisa menjadi barrier untuk penyebab kedua dan penyebab ketiga penyebab ketiga mungkin perlu membutuhkan barrier D nah misalkan sudah ada barrier barrier ini ternyata masih lolos ingat dengan model kejusvis tadi karena kemungkinan hullnya tadi mengakibatkan dia bisa lolos menjadi suatu event nah maka kita perlu mendefinisikan barrier yang terkait dengan mitigation safeguard yaitu untuk mencegah top event ini menjadi konsekuens misalkan untuk top event ini teridentifikasi dari hesop hasid dan QRA misalkan konsekuensi satu konsekuensi dua konsekuensi tiga nah misalkan safeguard yang mitigasi yang sesuai adalah E nah ini contohnya nah dari dengan menggunakan gambar ini kita akan bisa melakukan visual analisis dan sekarang juga bahkan sudah ada software yang khusus dibuat sehingga begitu kita letakkan semuanya dan juga dengan kita tahu shieldnya shield itu adalah safety integrity level atau kita pasang probability value on demand atau PFD dari barrier tadi kita bisa tahu bagaimana proses safety daripada organisasi tadi atau terkait dengan event tertentu yang dihasilkan oleh ancaman dari penyebab-penyebab yang teridentifikasi jadi botai itu adalah dimana dengan lupa dapat secara visual ditampilkan menggunakan botai lupa itu adalah layer of protection analysis kemudian juga multiple causes dan consequences juga akan tampak kemudian apa itu yang diletakkan untuk preventive dan mitigative barriers juga safety critical elements critical task dan juga sifat visualnya membuat dia sangat bermanfaat dalam melakukan risk assessment dan seringkali tidak hanya digunakan sebagai risk assessment tool tetapi botai dapat juga menjadi tool untuk mengedukasi suatu organisasi pada barrier thinking nah ini contoh ya kalau lebih lengkap ini misalkan disini A ini misalkan check valve kemudian yang B adalah ESD dengan memiliki shift tertentu safety instrumented function tertentu kemudian C ini misalkan relief valve nah yang D misalkan corrosion PH alarm ini berdasarkan daripada risk piece inspection kemudian untuk mitigation nya misalkan disini ada fire and gas detection kemudian disini yang C ini adalah ER emergency response misalkan ini contoh bagaimana kita menggunakan botai untuk melihat daripada lupa yang ada nah kemudian kalau secara gambar besar jadi ini adalah terkait dengan warna biru ini terkait dengan metodanya ini terkait dengan asset integrity dan reliability framework kemudian kalau yang merah ini ini terkait dengan emergency response plan dan ini adalah masuk ke HEM itu kalau kita melakukan HEM hazard and effect management process ini juga sekarang menjadi suatu kebutuhan yang penting kita memahami HEM kemudian juga secara besar kalau kita masukkan ada asset integrity and reliability framework dan juga emergency response masuk ini menjadi HSSE MS dan juga maintenance execution operational excellence dan contract management nah meskipun demikian ada isu-isu yang sering muncul juga adanya lack of awareness dari berbagai proses dan bagaimana mereka interlink lack of appreciation of risk management process safety is only for a specific group dalam kasus ini bisa jadi terlalu banyak fokus pada botai yaitu terlalu banyak pada risk analysis sehingga tidak mampu secara efektif mengoperasikan HEM nah tetapi menggunakan botai kita memunculkan suatu pola pikir yang baru yang sebut sebagai barrier thinking karena kita disana menggunakan award F sehingga kita bisa menghasilkan bahwa orang-orang yang terlibat akan melakukan barrier thinking nah barrier thinking itu sebetulnya ada bentuk lainnya juga misalkan PTW JHA dan lain-lainnya itu adalah juga suatu barrier thinking nah tipe analisis seperti ini fokus pada work execution tapi botai memberikan suatu overview daripada semua kasus barrier dan konsekuensinya dan kekuatan daripada botai adalah dalam memvisualisasikan apa dan dimana risk ada dan bagaimana barrier atau safeguard adalah akan membuat hal-hal tadi menjadi aman contoh lainnya adalah MOC incident investigation audit safety drill dan sebagainya nah kalau kita gunakan teknologinya ya kalau terkait dengan PSM tadi ada leaders ada organisasi dan sebagainya nah disini saya hanya tampilkan di teknologinya saja kalau kita gunakan botai penggunakan software ya misalkan kita letakkan disini kemudian kalau kita masukkan seal dan sebagainya maka kita akan bisa tahu target sealnya berapa dengan tujuan kita mencapai alarab khusus untuk alarab ya Bapak Ibu nanti bisa membaca lagi tentang alarab jadi menggunakan botai multiple piece atau spreadsheet data adalah dikompres dan secara simple berapa menit lagi Adiana sudah habis mungkin bisa tambah 3 menit lagi ya menit lagi nah kemudian multiple cost dan independent protection layer top event consequence target mitigation event frequency dan aspek yang lainnya dalam piece assessment semuanya bisa di contain dalam single diagram nah ini keunggulan pada botai dan ini adalah memungkinkan partipasi yang lebih meningkat nah ini contohnya juga kita bisa menggunakan software ada banyak software nanti bisa dicari saya tidak menyebutkan satu-satu nah kemudian bagaimana botai analisis dalam industri 4.0 jadi kalau kita lihat disini tadi ini botainya nah kemudian disini kita lihat dari sensor-sensor jadi sensor parameter bisa kita kaji menggunakan industri 4.0 kemudian disini ada EH dan S skedultas kemudian LIMS historian nah ini adalah 4.0 ini masuk dalam dalam botai model ini adalah sampai ke after disini jadi baik masuk dalam preventive sampai correction nah disini jargonnya disebut sebagai learning protection layer jadi protection layer adalah belajar juga belajarnya menggunakan teknologi 4.0 nah jadi dengan menggunakan konsep learning protection layer itu nanti bisa menetrik ke suatu model bis alarm jadi alarmnya itu muncul karena berbasis model dari hubungan antar multiple parameter yang memberikan suatu sistem warning yang lebih advance dan lebih lama dan dimana sistem learning protection layer ini akan memonitor parameter-parameter kritis dalam multiple definition secara real-time pada suatu dashboard yang sharing dengan key stakeholder kemudian memberikan early warning dan juga men-track aksi dengan melakukan para itu analisis nah ini adalah keunggulan pada industri 4.0 itu adalah kita bisa memberikan protection layer yang bisa belajar sehingga bisa kita hasilkan advance warning system nah dari sini jadi data-data dari mana yang bisa diolah oleh machine learning itu bisa dari proses historian laboratory information management system DCS MES ERP maintenance dan database yang lainnya dan industri 4.0 akan mengintegrasikan semua data tadi dan data-data yang akan datang dari sumber yang masa datang untuk meng-create suatu protection umbrella contoh seperti ini dalam bentuk arsitekturnya nah sehingga proses safety 4.0 adalah dapat digunakan sebagai decision ketika memanage suatu situasi abnormal pada spasi emergency jadi kita lihat disini dia akan menggunakan banyak data untuk belajar dan kemudian dia akan bisa digunakan untuk memberikan decision yang appropriate berbasis 4.0 tadi selama situasi emergency oke saya kira pembicaraan saya cukup sampai di sana karena kalau yang berikutnya ini adalah detail terkait dengan safety submitted system seal dan sebagainya nanti akan dengan lebih mendetail akan dibawakan oleh Pak Riyandi jadi secara conclusion adalah bahwa proses safety adalah well suited untuk dilakukan leverage dalam design principle nya terkait dengan industri 4.0 dan kita perlu mengadres isu-isu yang ketemukan di suistis model itu aduksi risk daripada major accident dan PS4.0 menjadi berinterasi data kemudian drive risk awareness focus on accumulating knowledge catch early warning signal learn from incident and other plans have discipline for not cutting corner and use data driven operation guidance oke thank you terima kasih Bu Adiana bye terima kasih kepada Pak Endra tersebut para dan juga informasi yang menambah kewawasan kita semua tersebut tentang management system dan juga bagaimana proses safety di industri 4.0 dengan memanfaatkan data monitoring lalu juga menggunakan machine learning untuk predictive dan juga decision sekali lagi terima kasih kepada Pak Endra untuk pengaparannya dan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian jika ada yang memiliki pertanyaan langsung saja tulis di kolom chat nanti setelah pematerian kedua ini akan ada sesi Q&A baik langsung saja mungkinnya kita berlanjut kepada pembicaraan yang kedua disini sudah hadir antara kita semua yaitu Bapak Muhammad Dian Dian Indika Yudi STMN beliau merupakan Surveys Facility Engineer di Saffron dan merupakan urusan teknik fisika ITB dan meraih gelar Master of Engineering and Mechanical Engineering di UGM dan baik kepada Bapak Muhammad Riyandi dipersilahkan dan waktunya 50 menit terima kasih banyak Mbak Diana selamat pagi kawan-kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya izin share screen sudah kelihatan screen saya belum Pak belum ya sekarang sudah oh sudah oke lagi loading Pak masih sebentar saya coba wait hmm F5 ya kenapa saya gak bisa ini F5 Sudah Pak sudah terlihat Sudah terlihat. Oke, sudah masuk ya. Di laptop saya berarti yang agak ini. Oke, tadi Pak Ayandra sudah menjelaskan dengan panjang lebar mengenai basic dari industry 4.0. Application di proses safety. Jadi saya akan lebih banyak mempresentasikan mengenai bagaimana aplikasinya di industri. Bentar di... Ini saya soalnya nggak kelihatan slide saya sendiri. Bentar ya. Mohon maaf ini. Bentar. Tidak error. Mungkin stop dulu, stop sharing dulu, kemudian mau coba masuk lagi. Oke. Ini sudah kelihatan... Oke ya. Sudah bagus. Oke, thank you Pak Ayandra. Jadi ini saya akan menceritakan sedikit mengenai aplikasi dari teknologi industry 4.0 sebagai safeguard dalam mendeteksi disrupsi pada operasi di surface facility dari upstream oil and gas industry. Jadi kalau tadi kita lihat bowtie model ya, teknologi yang saya saat ini akan ceritakan itu adalah bagian dari preventive safeguard yang mencegah terjadinya top event. Oke. Oke. Tak kenal maka tak sayang katanya ya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi. perkenalkan saya, Riyandi. Saya mahasiswa bimbingannya Pak Ayandra dulu pada saat S1. Saya banyak belajar mengenai artificial intelligence ataupun advanced control instrumentation itu dari Pak Ayandra dulu. Saya sudah 7 tahun di industri oil and gas, di 2 perusahaan, saya mulai karir saya sebagai wireline engineer, kemudian saya pindah ke Chevron, sudah beberapa assignment ya, saya pernah di project, saya pernah jadi reliability engineer, dan sekarang saya menjabat sebagai proses safety engineer. dan dari pengalaman-pengalaman saya ini saya rasa itu cukup untuk berbagi lebih banyak ke kawan-kawan mengenai bagaimana proses safety. Karena proses safety ini sendiri itu seperti yang tadi Pak Ayandra sudah jelaskan, terdiri dari berbagai macam elemen. di situ ada reliability-nya, di situ ada project management-nya, karena dalam memperkenalkan suatu proses safety sistem itu kita perlu memasang alat, tidak perlu mendesain suatu sistem di mana itu dijalankan dengan proyek, kemudian sistem-sistem ini sendiri itu perlu dipastikan kehandalannya, itu menggunakan prinsip-prinsip di reliability engineering dan di-wrap semua itu dalam proses safety. terkait dengan implementasi dari industri powerpoint, saya sudah bergulat dengan bidang ini sejak pertama kali saya masuk ke Chevron, ada beberapa proyek yang saya lead, dan ini menjadi suatu future yang saat ini sudah hadir di antara kita. Jadi kalau orang bilang industri 4.0 teknologi itu masih mengawang-awang, ternyata tidak ini sudah kita aplikasikan even from 5-6 years ago. Tadi educational background saya, saya S1 di ITB, Engineering Physics under Pak Ayandra, kemudian saya melanjutkan S2 saya di UGM while working. Jadi apa sih yang akan kita bahas hari ini? Ini karena topiknya sangat spesifik ke oil and gas, saya akan kasih introduction terlebih dahulu mengenai industri oil and gas, dan apa saja tantangan-tantangan di dalamnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teknologi yang menjadi core dari presentasi hari ini, yaitu drone dan computer vision, yang kemudian saya akhiri dengan case study. Dari presentasi saya ini, setidaknya ada empat key messages yang saya ingin deliver ke kawan-kawan. Pertama, mengenai key challenges, itu adalah bagaimana mengoptimalkan operation efficiency, tapi tidak berdampak pada pengurangan dari keselamatan maupun kehandalan. Karena efisiensi operasi ini rat kaitannya dengan cost, dan meningkatkan safety dan reliability ini juga hubungannya dengan cost. Jadi bagaimana cara kita menurunkan cost, tapi tanpa mengkompromasi safety dan reliability. Dan untuk itu, untuk menjelaskan key challenges itu ternyata kita bisa menggunakan teknologi-teknologi dari industri 4.0. Terutama untuk challenges-challenges yang membutuhkan kontinu surveillance. Itu kita bisa selesaikan dengan integrasi computer vision pada drone. Dan ini menjadi perfect duo, karena drone itu memiliki kapabilitas untuk menangkap gambar-gambar ataupun video yang memiliki resolusi tinggi, sehingga bisa diproses oleh computer vision untuk mempelajari serta menangkap possible disruption. Kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan pada operasi. Dan computer vision ini menggunakan model berbasis artificial neural network. Nanti saya akan bahas lebih dalam mengenai teknologi-teknologi yang menarik. Harapannya melalui presentasi ini saya dapat mengenalkan kawan-kawan terhadap aplikasi dari drone dan computer vision untuk meningkatkan safety dan reliability while keeping the operation efficiency in check. Dan aplikasinya di upstream oil and gas surface possibility. Oke, ini buat kawan-kawan yang belum familiar dengan industri migas. Jadi industri migas ini sendiri itu bisa dibagi atas tiga sektor. Pertama adalah upstream, kemudian midstream, dan downstream. Setiap sektor ini itu memiliki value yang berbeda. Maksud saya value yang berbeda itu adalah memiliki produk yang berbeda yang di-deliver. Untuk sektor pertama, yaitu sektor upstream, value yang ingin di-deliver adalah raw crude oil and gas. Di mana aktivitas utama dari upstream oil and gas ini itu ada tiga. Pertama adalah eksplorasi. Eksplorasi ini adalah kita mencari di mana adanya reservoir ataupun sumber-sumber migas. Kemudian setelah ditemukan, kita melakukan field development. Jadi dikembangkan, biasanya kalau dimulai satu, kita pengen tahu di mana lagi di area situ yang dapat menjadi reservoir, jatuh sumber minyak, kemudian kita kembangkan ke sana. Dan setelah memiliki field, pengembangan field yang cukup, pengembangan lapangan yang cukup, kita mulai masuk ke operasi produksi. Di mana di situ kita mulai memproduksi minyak dan gas ini. Nah, minyak dan gas ini sebelum dia bisa kita gunakan sebagai produk yang kita konsumsi sehari-hari, itu perlu ditransportasikan dan diolah. Nah, sektor yang bertanggung jawab untuk mentransportasikan ataupun menyimpan, mendistribusikan minyak mentah ini ke pengolah minyak atau pengolah bahan minyak dan gas ini, kita sebutkan sektor midstream. Dan sektor midstream ini mendeliver feedstock ataupun oil and gas yang telah disimpan, yang dihasilkan oleh upstream ini ke sektor downstream. Nah, di downstream inilah pemrosesan terhadap raw crude oil and gas ini menjadi produk-produk yang biasa kita gunakan, dilakukan. Dan di sektor ini pula, penjualan dari produk-produk ini hingga kita bisa get our hands on it, bisa menikmati hasil-hasil pengolahan ini dilakukan. Nah, berhubung saya, sepanjang karir saya itu saya cuma di upstream, jadi saya akan fokuskan mengenai upstream sektor. dan di upstream sektor ini, itu ada suatu proses yang dilakukan terhadap minyak dan gas yang diproduksi, sehingga dia bisa kita kirimkan ke sektor-sektor di hilirnya. Dan pada proses ini, itu banyak bahaya-bahaya yang mungkin terjadi. Kenapa banyak bahaya-bahaya mungkin terjadi? Karena fluida ataupun material yang diolah, itu material yang highly reactive. Seperti kita lihat dari sini, itu ada gas di sana, ada minyak. Dimana gas itu jika kawan-kawan belajar mengenai segitiga api, itu adalah satu komponen utama yang membentuk segitiga api ini. Sebelum ke sana, jadi ini proses yang terjadi di surface facility di sektor upstream. Jadi minyak dan gas yang keluar dari sumur, itu tidak langsung bentuknya minyak dan gas. Dia terdiri dari setidaknya 4 fasa. Ada dua fasa cairan, yaitu oil sama water, satu fasa gas, dan satu fasa solid, yaitu sand. Sand ini adalah pasir dari reservoir yang biasanya suka kebawa ke permukaan akibat proses produksi. Sehingga agar kita dapat menggunakan setiap fasa-fasa ini, setiap fasa fluida ini untuk kita jadikan produk yang dapat kita nikmati nantinya, itu perlu dipisahkan terlebih dahulu. Makanya setelah diproduksi oleh setiap sumur, itu dia masuk ke tahap separasi terlebih dahulu. Dan setiap fasa ini, setiap fluida ini, itu kegunaannya berbeda-beda. Contohnya gas. Gas ini fungsi utamanya jika kita tidak mendesain field kita ini untuk memproduksi gas, maka fungsi utamanya adalah untuk menjadi fuel terhadap power generation system yang mensupply power ke area produksi. Ini untuk setiap proses-proses ini tentunya membutuhkan energi listrik, dan energi listrik ini disupply sendiri oleh setiap fasilitas, itu dengan power generation systemnya. Dan jika masih ada gas yang tidak diserap oleh power generation system, maka gas tersebut harus dibakar agar tidak menimbulkan dampak keselamatan yang serius. Karena kalau bisa dibiarkan dia dilepas begitu saja ke atmosfer, dengan sifatnya yang reaktif itu besar dampak keselamatannya bagi area sekitar. Kemudian kedua, minyak. Minyak ini memang jadi primadona, jadi produk utama kita. Dan terakhir, air. Air ini biasanya kita gunakan untuk meningkatkan produksi minyak melalui what we call water flood injection. Jadi kita injeksikan lagi air ini ke reservoir untuk mendorong minyak-minyak yang masih tersisa di reservoir. di mana minyak-minyak yang tersisa ini tekanan naturalnya itu tidak cukup untuk membuatnya naik ke permukaan. Jadi ini perubantuan air. Dan fun fact-nya, pipa untuk mengalirkan minyak yang telah diproduksi oleh sektor upstream ini ke sektor midstream maupun downstream itu pipanya panjang sekali, bisa seribu kilometer lebih. Dan power line yang mensupply power ke fasilitas-fasilitas yang ada di upstream surface facility ini, itu juga panjang sekali, bisa seribu kilometer lebih. Dan terletak di area yang sangat luas. Nah, minyak dan gas, minyak ya, itu bisa kita bilang black gold. Harganya dalam bentuk raw pun itu mahal. Sehingga itu menarik orang-orang untuk mencuri minyak ini. Apalagi karena pipanya tadi panjang ya. Itu banyak lokasi-lokasi yang tidak selalu dijaga, tidak selalu dimonitor. Dan orang-orang yang bisa dengan mudah melakukan pencurian di sana. Dan itu adalah bagian dari challenges yang major di upstream oil and gas industry. Jadi kalau tadi saya sempat singgung di key messages, itu ada dua ya. Pertama, bagaimana kita mengoptimalkan operasi, operation efficiency. Kemudian bagaimana kita bisa tetap mengimprove safety and reliability walaupun kita perlu mengkosefisienkan operasi kita. Bagiannya itu tadi ya. Safety and cost efficiency itu akan sangat terdampak bila ada pencurian. Dan biasanya kalau pencurian ini dilakukan, setelah selesai itu dibiarkan saja sama orang-orang itu. Mereka mau ada tumpahan atau apa di sana. Dan itu bukan hal yang baik untuk lingkungan dan juga untuk syarikat. Kemudian challenges yang masih dalam tema improving reliability serta operation efficiency, itu adalah power system reliability. Di mana kita ingin menghindari terjadinya power outage yang mengakibatkan major production loss. Jadi kalau misalnya power supply-nya ini terganggu, otomatis produksi juga terganggu. Karena tidak ada energi yang bisa digunakan untuk menjalankan equipment-equipment di proses upstream yang tadi saya presentasikan di slide sebelumnya. Dan ada dua penyebab power outage yang major. Pertama adalah mengenai vegetasi, kemudian kerusakan pada insulator. Di mana ini nanti akan saya jelaskan sebagai bagian dari studi kasus bagaimana kita menggunakan industri 4.0 technology berupa drone dan computer vision untuk mencegah terjadinya power outage akibat kerusakan insulator dan adanya vegetasi di power line. Dan lebih banyak lagi ya. Ini pengenalan mengenai drone. Jadi apa sih sebenarnya drone itu? Dari tadi saya sudah sering menyinggung mengenai drone ya. Jadi drone ini secara formal disebut sebagai unmanned aerial vehicle. Slimpley definisinya adalah suatu aircraft atau suatu pesawat yang tidak memiliki direct human involvement di sana. Tidak ada human pilot, tidak ada human crew, atau tidak ada human passengers on board. Dia dapat bekerja secara otomatis. Dan drone ini itu merupakan bagian dari suatu komponen besar, dari suatu sistem besar yang disebut unmanned aircraft system. Di mana selain drone, itu ada ground-based controller dan sistem komunikasi antara controller dengan drone. Dan drone ini memiliki teknologi-teknologi yang advance, bisa dikombinasikan maksud saya dengan teknologi-teknologi yang advance, yang dapat membuat mereka dapat melakukan misi-misi mereka tanpa ada human intervention. Jadi tanpa ada perlu manusia di sana untuk mengintervensi operasinya. Ada macam-macam, ini tadi sempat disebutkan Pak Indra dalam 11 pillars of industry 4.0 technology, ada cloud computing, kemudian artificial intelligence, ada computer vision, machine learning, deep learning, serta smart sensor. Tapi komponen yang paling krusial, yang paling penting dari drone ini, itu adalah kameranya. Jadi drone ini biasanya memiliki kamera yang high quality, yang bisa menangkap gambar maupun video dengan kualitas yang tinggi, memiliki resolusi tinggi, sehingga bisa menangkap adanya pergerakan-pergerakan mikro pada objek yang difokuskan oleh kameranya. Nah, dengan drone yang memiliki kamera resolusi tinggi, sehingga bisa mendapatkan high quality image, kita bisa menjadikan drone ini sebagai second eyes dengan cara mengintegrasikan computer vision. Nah, apa sih computer vision itu? Computer vision ini sebenarnya adalah suatu bagian dari artificial intelligence yang membuat komputer bisa menangkap atau bisa mendapatkan informasi yang berguna dari digital images, videos, atau visual input lainnya, serta dapat mengambil aksi atau memberikan rekomendasi berdasarkan informasi yang didapatkan tadi. Jadi, simpelnya kalau misalnya AI itu memudahkan atau membuat komputer dapat berpikir, maka computer vision ini takes it a bit further dengan membuat komputer itu bisa melihat, mengamati, serta mengerti. Dan dengan mengintegrasikan computer vision ini ke visual device-visual device, salah satunya drone dengan kamera, itu kita dapat memiliki additional eyes, memiliki mata tambahan untuk membantu kita maintain safe and reliable operation walaupun kita memiliki challenges-challenges tadi. Nah, apa saja sih skop dari computer vision ini? Jadi, computer vision ini menyelesaikan setidaknya 8 permasalahan di sini, yaitu klasifikasi gambar, klasifikasi gambar dengan lokalisasi, jadi kita misalnya gambar, ada gambar, kemudian gambar ini kita ingin tahu lebih detailnya apa yang ada di sana, itu yang disebutkan lokalisasi, jadi the instance of the object inside the picture, kemudian segmentasi, style transfer, rekonstruksi, kemudian perbaikan resolusi gambar, dan lainnya ya. Dan karena kita membahas gambar, maka saya rasa penting bagi kita untuk mengerti terlebih dahulu mengenai basic dari bagaimana gambar ini diproses oleh komputer. Jadi, bagi komputer, sebenarnya gambar ini adalah kumpulan angka. Dan angka-angka ini merepresentasikan piksel nilai dari RGB, Red Green Black, representation of the color in each pixel. Jadi, kalau kita lihatnya seperti ini, bentuknya gambar bagi komputer itu hanya matriks, kumpulan matriks. Dan di computer vision ini, bagaimana kita mengolah matriks ini agar dapat dimengerti oleh komputer menjadi image yang kita lihat. Itu dengan cara dua, melakukan semacam regresi, kemudian klasifikasi. Bagaimana kita bisa memklasifikasikan suatu gambar? Tentunya itu ada, kita perlu suatu metrik tertentu ya. Dan metrik ini disebut sebagai feature, high level feature detection. Jadi, contohnya kalau misalnya kita melihat gambar seseorang, maka kita akan melihat, kita akan mencoba mengidentifikasi fitur-fitur yang mendeskripsikan orang tersebut. Apakah misalnya matanya, hidungnya, mulutnya, rambutnya, atau facial feature-nya seperti apa, warna kulitnya. Dimana ini oleh komputer, tadi itu tidak bisa secara eksplisit langsung ditentukan ya. Karena mereka hanya melihat nilai dari matriks, warna dari setiap piksel yang membentuk gambar tersebut. Dan juga kalau bisa kita mau mengidentifikasi suatu rumah, kita melihat juga key features-nya ya, seperti apakah ada jendela, pintu, atau apa warna rumah tersebut, dan segala macamnya. Dan ini sangat bergantung pada pengetahuan atau domain knowledge dari classifier terhadap fitur-fitur dari gambar tersebut. Dan jika kita melakukan proses tadi, mengreplikasi proses bagaimana manusia dapat mengidentifikasi gambar untuk bisa dilakukan oleh komputer secara manual, maka itu akan menjadi suatu proses yang sangat-sangat komplikasi, sangat-sangat ribet. Kita harus masukkan dulu domain knowledge mengenai gambar tersebut, kemudian kita divisimisikan fitur-fiturnya, terus kita deteksi fitur-fitur pada gambar tersebut untuk mengudahkan, kita klasifikasikan. Sangat komplikasi. Sehingga jadi pertanyaan, apakah kita bisa mengajarkan komputer melalui suatu algoritma tertentu agar dia bisa belajar langsung mengenai fitur-fitur yang membantu dia untuk mengklasifikasikan suatu gambar langsung dari data yang diberikan tanpa perlu tadi kita bantu dia dengan proses manual fitur extraction ini. Dan disitulah ditemukan bahwa kita bisa melakukan itu menggunakan convolutional neural network. Apa sih convolutional neural network ini? Jadi convolutional neural network ini adalah suatu algoritma machine learning yang menggunakan kombinasi dari filter, activation function, serta pooling untuk melakukan operasi konvolusi pada suatu gambar untuk mengekstrak fitur-fitur dari gambar tersebut. Kemudian fitur-fitur ini digunakan sebagai data pembelajaran bagi neural network untuk bisa mengklasifikasikan gambar ini secara tepat. Jadi dia berbasis neural network. ini sedikit ilustrasi bagaimana Bagaimana convolutional neural network ini bisa mengklasifikasikan suatu gambar. Tidak bisa pilih medianya. Nah, itu dia. Jadi dari gambar ini kemudian dijadikan suatu matriks. Kemudian dari matriks ini networknya akan mencoba untuk mengenali itu masuknya sebagai apa. Dan proses ini itu akan terus berlanjut hingga network ini bisa memklasifikasikan dengan tepat gambar yang dipelajari ini apa. Nah, tadi kalau kita lihat dia tidak langsung bisa mengenali gambar apa itu. Dan nanti ada semacam semacam mekanism untuk mengajari network ini mengenai apa yang tadi dipelajari ini. Nah, input ini itu kita gunakan namanya special structure ya. prosesnya itu seperti ini. Ide-nya adalah bagaimana kita bisa membreakdown gambar tadi. Kemudian setiap chunk dari gambar itu kita masukkan ke dalam satu input layer dari network. dengan mengkoneksikan network-network ini apa, nodes-nodes ini dalam network itu network bisa mempelajari gambar apa yang sedang dilihat olehnya. Gambar apa yang telah dimasukkan ke dalam network ini. Nah, caranya itu adalah menggunakan konvolusi ya. ini gambar yang akan kita pelajari itu kita apa namanya, kita ambil fitur-fiturnya menggunakan apa namanya, filter semacam filter sehingga nantinya kita bisa mendapatkan fitur dari gambar tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti di next slide akan lebih kelihatan. Ini mungkin masih bingung kawan-kawan ya. Karena memang ini suatu teknologi yang baru, teknologi yang secara matematis itu very complicated. tapi kalau bisa kita nanti melihat aplikasinya kita akan lebih gampang untuk mengerti. Jadi contohnya itu seperti ini. Misalnya kalau tadi gambar angka 3 cukup complicated ini kita ambil contoh yang lebih simple. Misalnya X ya. Kita pengen menglasifikasikan berbagai macam bentuk X. Jadi X ini itu memiliki fitur ada tiga ya. Pertama fitur yang di ujung ini fitur yang di tengah setelah fitur ujung atas setelah ujung bawah. Dan itu akan kita coba lihat di setiap gambar. Kita ambil salah satu dari fitur ini untuk dijadikan filter. Agar kita bisa mengklasifikasikan gambar yang kita terima. Kita pengen mengklasifikasikan X. Kita ambil salah satu fitur dari X. untuk kita jalankan secara konvolusi dengan gambar ini sehingga itu bisa apa hasilnya bisa membantu kita untuk mengenali gambar X ini. Jadi contohnya ini filternya kita ambil ini dari X. Ini gambarnya. Terus kita jalankan filter ini ke seluruh 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 piksel dari gambar X yang ingin kita identifikasi. Kemudian nanti nanti akan membentuk suatu feature map. sebentar ya ini ada sedikit tangguhan teknis. Tungguh. Tungguh. ini freeze ya di kawan-kawan ya. ya Pak. Oke. Sorry. Maaf ya. Oke. Kayaknya bisa arusnya sih. Play. Play. Saya play lagi ya. Intinya sih dia nanti akan bergerak terus dari sini dari ujung ini kemudian dikalikan setiap nilai di sini dengan filter. susah kalau pakai yang connect ke PPT. Jadi langsung videonya aja mungkin. Jangan jangan apa ya screen apa sih isinya slideshow jangan slideshow bisa. Siapa? Ini dia. Gambarnya kira-kira seperti ini. Lagi loading. dia akan bergerak terus sampai nanti menghasilkan namanya feature map. Inilah proses convolution operation-nya. Dan setelah itu setelah gambar ini dilakukan convolution operation. Selanjutnya itu kita ingin reduce lagi dimensionality-nya sehingga setiap apa namanya setiap filter yang diambil itu kita hanya ngambil fitur yang paling optimum-nya itu dengan cara menggunakan pooling sama non-linearity-nya ini menggunakan namanya rectified linear unit suatu fungsi dimana itu kita meng apa namanya menghilangkan nilai negatif karena nilai negatif ini dapat mengganggu hasil jadi contohnya seperti ini mungkin saya perbesar ini setelah selesai kita lakukan konvolusi selanjutnya kita masukkan ke layer untuk non-linear operation untuk menghilangkan nilai-nilai negatif nilai-nilai negatif ini akan di nolkan sedangkan nilai positif akan tetap di apa namanya di preserve selanjutnya itu dimensionality-nya kita reduce dengan namanya pooling jadi dari setiap filter ukuran dari filter itu kita cuma ngambil nilai maksimumnya saja ini adalah dengan cara ini fungsinya adalah untuk tadi reduce dimensionality-nya sehingga nilai yang perlu dipelajari oleh network itu tidak terlalu besar tapi kita tetap menjaga special invariance-nya jadi special invariance-nya perlu dijaga supaya data yang kita data yang kita olah itu masih memiliki properties dari data yang kita input selanjutnya setelah kita selesai melakukan proses tadi proses tadi itu sebenarnya namanya adalah feature learning bagaimana kita mengekstrak fitur belajar fitur dari suatu gambar yang selanjutnya itu fitur ini akan kita fit ke neural network untuk diplasifikasikan apakah dia nanti sebagai apa misalnya gambar ini gambar kendaraan apakah mobil truck atau van dan apa namanya karena sistem ini sendiri itu non-linear dan non-deterministik maka outputnya outputnya juga tidak tidak linear dan tidak deterministik dan ini diwakili dengan probability jadi hasilnya akan berbentuk probability apakah suatu image ini belong to particular class proses proses tadi itu proses tadi itu dapat kita aplikasikan ke sistem visual input manapun untuk membantu kita solve computer vision problem secara general seperti ini prosesnya tadi tidak ada gambar-gambar yang bisa diambil dengan drone atau CCTV atau kamera atau apapun kemudian gambar-gambar ini kita ambil sampelnya sampelnya ini kemudian kita label labelnya ini kemudian kita masukkan ke dalam model model-modelnya ini nanti akan di train model menggunakan apa tadi convolutional akan di train kemudian hasilnya ini akan kita evaluasi performanya menggunakan data-data sampel yang kita input maupun sampel lain yang kita telah ambil menggunakan visual input device nah jika hasilnya sudah hasilnya masih belum satisfying misalnya akurasinya masih belum sesuai dengan yang kita inginkan maka dapat dua yang kita lakukan pertama adalah kita ambil sampel lebih banyak lagi atau kita tune modelnya nah untuk neural network apa namanya convolutional network ini itu data yang diperlukan itu sangat-sangat banyak ya supaya dia bisa menghasilkan performa yang cukup baik dari pengalaman itu setidaknya perlu seribu lebih gambar untuk setiap kelas kalau bisa supaya dia bisa dapat sekitar 90% akurasi namun kita bisa juga ini kalau bisa kita build from scratch tapi kita bisa juga mengambil suatu arsitektur yang sudah jadi di pasaran kemudian kita train dengan data yang lebih sedikit nah ini namanya transfer learning dan ini banyak sih kita lakukan karena pertama dengan melakukan transfer learning ini waktu yang dibutuhkan untuk training model jadi lebih singkat dan data yang dibutuhkan untuk train model ini juga lebih sedikit dengan kita memiliki apa ya mempunyai waktu training yang lebih sedikit dan waktu dan data untuk training yang lebih sedikit maka kita bisa minimize cost dari aplikasi computer vision ini nah ini contoh aplikasinya jadi kalau tadi kita bahas mengenai catastrophic release salah satu penyebab catastrophic release itu bisa terjadi adalah jika media penyimpanan dari energi tersebut itu integritinya kurang bagus jadi misalnya ya adanya catastrophic release dari gas ataupun dari oil itu penyebab salah satu penyebabnya adalah tempat penyimpanan oil atau gas ini itu tidak bisa apa namanya tidak bisa menjaga si minyak sama gas ini tetap berada di dalamnya salah satunya ya karena dia korodet ya korodet sehingga mudah mengeropos dengan tekanan sesedikit mungkin atau dengan adanya apa ya force dari manapun sedikit mungkin dan ini korosion ini itu bisa kita deteksi menggunakan computer vision terhadap gambar ataupun video yang di input ke dalam computer vision model nah disini kita menggunakan drone untuk menginspeksi pipa kita untuk mendeteksi apakah ada korosi yang visible disana sehingga kita bisa mengambil aksi lebih cepat untuk memperbaiki segmen pipa tersebut sebelum terjadinya kebocoran pada pipa yang berakibat pada resiko-resiko safety resiko safety yang paling besar adalah terjadinya api peledakan karena bereaksi dengan komponen segitiga api lainnya dan ini berdampak pada apa namanya kerusakan lingkungan atau bahkan bisa sampai kematian bagi warga ataupun pekerja yang bekerja di sekitar pipa tersebut nah kita mendevelop suatu machine learning model deep learning model untuk computer vision ini dan akurasinya 90% untuk mendeteksi apakah pipa tersebut dalam kondisi baik atau dalam kondisi tidak baik ini saya satu lagi kok satu lagi ini satu lagi ini kita untuk mendeteksi kerusakan pada insulator jadi seperti yang tadi saya sempat jelaskan di awal power system reliability itu sangat penting untuk menjaga kita dapat beroperasi dengan aman serta at lower cost dengan biaya operasi yang rendah bagaimana kita menjaga power system reliability salah satunya adalah mengeliminasi atau mengurangi penyebab-penyebab power system ini tidak jadi reliable salah satunya adalah jika ada kegagalan pada insulator di power line yang dapat menyebabkan power apa namanya power supply ini itu mati kita menggunakan drone yang dilengkapi dengan computer vision model yang dapat mendeteksi apakah di power line tersebut di power di power pull sepanjang power line tersebut ada insulator failure dan jika terdeteksi itu kita bisa mengambil prompt action untuk memperbaiki insulator tersebut mengganti insulator tersebut sebelum power outage terjadi karena kegagalan insulator tersebut ini bentuknya kira-kira seperti ini jadi kita menggunakan drone untuk patrol terus drone ini akan mendeteksi apakah ada insulator dalam kondisi rusak di power pull ini jadi dia jalan terus contohnya cuma di salah satu semua power pull sepanjang power line feeder tersebut dari pengalaman kita itu kita bisa mendeteksi broken insulator dengan akurasi 90% memberikan report di mana lokasi kerusakan insulator ini dan dengan kita bisa mengambil aksi yang lebih cepat itu kita bisa mempercepat power outage yang berakibat pada major production loss saat ini itu nominalnya mencapai 7.000 USD untuk setiap feeder yang bisa kita deteksi lebih cepat potensi terjadinya kegagalan insulator itu saja yang saya mau share kawan-kawan silakan jika ada pertanyaan saya kembalikan kepada moderator saya izin stop share baik terima kasih kepada Pak Rian untuk pemaparan dan materinya sangat menarik dengan bagaimana kita mengimplementasikan drone di dalam terutama industri oil and gas dan juga menggunakan image processing rupa algoritma CNN dalam detection untuk upaya dalam menangani jika ada kerusakan baik langsung saja mungkin kita ke bagian Q&A disini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk mungkin saya urut dari yang pertama terlebih dahulu mungkin ini untuk Pak Endra dari Pak Silvester Hari Haryanto dimana pertanyaannya adalah bagaimana cara perusahaan untuk mengaplikasikan proses 4.0 baik Pak silakan ini tepat diulang pertanyaannya proses 4.0 atau proses safety 4.0 seperti yang dimaksud proses safety jadi yang pertama ini ya jadi pertama yang harus memahami dulu proses safety secara mendetail ya jadi aspeknya kan banyak sekali jadi nanti terkait dengan proses hazard analisis kemudian nanti juga dengan HEM misalkan hazard and effects management proses kemudian juga terkait dengan safety instrumented system nah sehingga dari sana akan punya pengetahuan yang cukup untuk membuat botai tadi sehingga kita bisa medifisiskan barriers untuk preventifnya apa barrier untuk mitigation nya apa nah sehingga kita nanti bisa memberikan barrier-barrier apa yang sesuai untuk mencapai alarm nah setelah itu kita perlu belajar aspek apa yang penting sebetulnya di pilar industri 4.0 itu ada 11 tetapi tadi disebutkan sebetulnya kalau untuk PSM atau proses safety 4.0 kita bisa mulai dari 3 dahulu yaitu adalah tentang IoT kemudian tentang machine learning kemudian data analytics sehingga nanti kita bisa membangun database kemudian kita bisa melakukan prediksi dan juga bisa memberikan peningkatan terhadap kemampuan untuk memberikan warning baik ke personal atau mungkin ke yang terkait itu nanti kita bisa membangun sistemnya nah dalam kasus itu kita perlu belajar yang namanya transformasi digital industri 4.0 nah ini juga sudah sekarang ini bergaung banyak ini adalah juga training khusus untuk transformasi industri 4.0 manager sehingga kalau nanti yang sudah pernah ikut training itu nanti bisa meng-create suatu program-program bagaimana melakukan transformasi digitalnya nah sehingga aspek mana dari proses safety itu yang perlu akan didigitalkan nah itu kan terkait dengan apa terkait dengan efisiensi kemudian efektifness dan profit utamanya profit dan efisiensi mungkin Pak Riyandi nanti bisa menjelaskan sehingga akhirnya muncul tadi kenapa pakai drone saja untuk memonitor kerusi kemudian juga insulator karena kalau pakai tenaga itu suatu jarak yang panjang kemudian naik turun ke atas juga itu suatu hal yang sulit nah ini maka dengan teknologi 4.0 sudah ditunjukkan bisa membantu oke seperti itu mungkin Pak Riyandi bisa menambahkan terima kasih Pak Endra jadi benar sih tadi yang disebutkan Pak Endra pertama kali sebelum kita masuk ke aplikasi industri 4.0 untuk proses apapun ya kita prosesnya dulu kita rombaskan kita perlu mengerti dulu bagaimana proses safety management ini bagaimana dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan proses safety management ini di perusahaan referensi mungkin bisa baca CCPS risk-based proses safety bisa dicari di google untuk apa ya sebagai bahan awal untuk mengakses bagaimana aplikasi tepat guna dari proses safety management di perusahaan tempat bapak bekerja bisa jadi kalau di luar industri proses itu kayaknya gak perlu semua ini ya gak perlu semua aspek itu di adopsi jadi kalau anak-anak bersatu itu di 700 di bapak bekerja itu tidak ada chemical yang berhubungan dengan chemical ya berarti yang berhubungan dengan chemical bisa di take out tapi ada beberapa core-core pillars dari proses safety management yang mungkin applicable di semua industri baru setelah itu kalau sudah matang di bagian proses safety managementnya baru kita bisa improve menggunakan industri 4.0 technology karena industri 4.0 technology itu hanya sebagai enabler enabler serta untuk apa ya sebagai bantuan untuk mengimprove tapi sebagai core-nya sendiri ya kita perlu mengerti prosesnya dulu demikian Pak Indra dari saya tambahannya terima kasih Pak Riyandi sehingga pentingnya nanti ini ya kita perlu managing untuk melakukan transformasi digitalnya seperti dikatakan Pak Riyandi aspek-aspek mana yang perlu dikejar ya karena ingat ya industri 4.0 itu adalah suatu jernih ya ini adalah suatu perjalanan perjalanan panjang nah sehingga ya mungkin kita akan sambil jalan itu kita akan memetik apa atau melakukan apa setelah itu kita selesai melakukan apa lagi cara maju terus ya nah sehingga ini kalau Bapak Ibu memahami tentang transformasi digital bagaimana melakukannya itu harus ada analisisnya juga jadi poin mana dulu yang akan dikerjakan ya menjelaskan yang low cost tapi high benefit nah itu yang dilakukan dahulu nah contohnya seperti itu nah kita perlu asesmen juga bagaimana mengaksesnya sehingga kita perlu mengetahui tentang asesmen metode di industri 4.0 supaya kita nanti bisa mengambil poin-poin yang penting meskipun tadi secara simpel saya gambarkan dalam butai tapi secara spesifik kita harus melihat masing-masing ancaman atau threats nya itu yang mana yang harus kita tangani itu terkait dengan konsekuensi seperti apa yang nanti akan kita tangani lebih dahulu itu contohnya seperti itu mudah-mudahan bisa sudah menjawab atau masih kurang ya untuk Pak Silverster bagaimana sudah menjawab ya Pak jika sudah mungkin kita bisa lanjut kepada pertanyaan yang kedua ini mengenai tentang tadi bautai asesmen apakah bautai asesmen ini dapat kita gunakan untuk mencegah software atau otay network yang terkena ransomware jadi botai ini sebetulnya sangat umum ya ini sebenarnya sangat umum jadi ini digunakan dalam kita melakukan hazard and effects management proses ini sebenarnya bisa diterapkan dimana saja baik di construction ataupun mungkin di perjalan construction atau pekerjaan nanti pada waktu kita mengubahkan pabrik atau nanti di service itu juga kita bisa gunakan botai sehingga kalau kita mau sampai ke OT nanti terkait dengan cyber security itu juga bisa jadi kita khusus untuk safety terkait dengan cyber security ini memang ada isunya tersendiri ini juga baik terima kasih kepada Pak Endra selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Pak Riyandi apakah ada alasan tersendiri memakai algoritma CNN dibandingkan algoritma lainnya untuk proses digital image processing dari drone terima kasih sebelumnya Pak lebih simpel ini nya apa namanya dia cukup cukup sekali jalan kalau menggunakan convolutional neural network bisa juga kita pakai metode lain cuma tadi jadinya perlu ada satu metode buat manual extraction yang dulu baru kemudian dilanjutkan sama classifier nya secara efisiensi dari model development nya lebih efisien menggunakan convolutional neural network jadi kita kita milihnya pakai algoritma itu dibandingkan algoritma lain bagaimana cukup menjawab baik terima kasih untuk Pak Ariandi ini ada pertanyaan lagi tiga pertanyaan dari Ibu Fani Ulian Sari disini pertanyaannya itu siapa saja yang terlibat dalam memanage proses safety yang kedua bagaimana upaya mengomunikasikan PSM ke seluruh level karyawan agar adanya engagement dan awareness dari karyawan dan yang ketiga bagaimana dengan klasifikasi insiden proses safety apakah ada referensi untuk pemahaman lebih lanjutnya mungkin ini untuk Pak Endra oke ya terima kasih jadi mungkin bisa saja mungkin agak tidak urut ya tidak apa-apa jadi terkait dengan PSM ini supaya ada engagement dan awareness ya seluruh karyawan tadi harus memahami tentang PSM ini soalnya kalau tidak memahami ya nanti kita kurang tahu apa risiko yang ada atau ancaman apa yang ada di tempat kerja sehingga ini biasanya juga para karyawan perlu ada training supaya memahami nah kemudian juga ini tentang pelibatan semuanya ya ini adalah merupakan effort daripada yang terkait di sana ya biasanya misalkan nanti yang terkait di HSE-nya misalnya terkait secara kontinus ya dia harus mengkomunikasikan dan membuat usaha-usaha serta membuat inisiatif-inisiatif supaya seluruh karyawan itu adalah aware dan juga siap terlibat dengan hal ini ya ini juga mencakup sampai ke ini security juga itu perlu memahami kalau tidak juga dia kurang paham pengalaman saya memberi training ke salah satu perusahaan itu semua level pada saat itu adalah mungkin tidak semuanya bisa ikut tapi semua aspek yang ada di bagian tersebut itu dilibatkan bahkan sampai ke tadi saya katakan security-nya kemudian engineer kemudian juga bagian yang terkait dengan masing-masing job pekerjaan itu perlu mendapatkan pengetahuan ini nah kemudian tentang klasifikasi incident process safety nah kita ini banyak sekali tool yang sudah ada ya nah tergantung daripada tujuan masing-masing kita nanti akan memilih tool yang mana misalkan ada HACID ada HASOP ada QRE ada Valtree FMEA dan sebagian itu sangat banyak sekali nah memang kalau kita mau menghendal secara keseluruhan karena masing-masing itu adalah berbeda karakteristiknya ya kita mungkin harus mempelajari semuanya ya memahaminya nah untungnya sekarang juga sudah dipermudah dengan adanya software ya dan juga sudah digabungkan dengan langsung dengan risk matrixnya nah sehingga nanti juga akan lebih mudah langsung untuk mendapatkan resikonya berapa dan bagaimana reduksinya itu juga bisa nah untuk referensi ya banyak buku atau dari sumber internet juga bisa didapat kalau tidak ya mungkin harus ikut training yang banyak ini trainingnya cukup bermacam-macam tinggal pilihannya mana mau baca sendiri atau ikut training mungkin Pak Ariandi bisa menambahkan sudah sudah mana melintang ikut training juga nih Pak Ariandi kalau untuk ini sih sebenarnya peran paling penting itu dari leadership ya jadi dari management level management kalau misalnya dari management itu mendukung program-program ataupun ya inisiatif-inisiatif yang dapat membangun culture proses safety di suatu perusahaan maka program itu akan jalan ini proses safety ini sebenarnya lebih ke culture ya karena ya safety safety is a culture itu suatu budaya yang mendarah daging di suatu perusahaan prosesnya memang panjang banget ini kalau di industri migas itu kita mungkin udah dari tahun 80-an dimulai cuma yang baru ini banget ya baru gong banget itu pada saat terjadinya di Water Horizon di tahun 2010 itu baru kita sangat-sangat memfokuskan terhadap proses safety ini dan agar program-program dari proses safety ini itu dapat berjalan itu saya merasakan kalau misalnya dapat buy-in dari top management maka program itu akan jalan tapi kalau misalnya enggak ya itu cuma jadi apa ya nice to have aja jadi ya memang peran selain yang tadi disebutkan sama Pak Endra peran dari leadership dalam mensupport program proses safety ini sehingga terbentuk suatu proses safety culture itu sangat penting oke saya kembalikan baik terima kasih kepada Pak Endra dan Pak Riyandi untuk jawabannya sekarang ada pertanyaan lagi dari Pak Khalid Maulana ini ada dua pertanyaan pertanyaannya untuk Pak Endra dan juga Pak Riyandi untuk Pak Endra tentang PSM40 dengan teknologi 5G adakah implikasinya dengan aspek keamanan cyber dari suatu plan dan bagaimana implementasi studi kasus PSM 4.0 ini untuk dunia akademis atau skala lab itu untuk Pak Endra nanti ya baik jadi memang kalau untuk teknologi internet ya terutama sekarang yang menggunakan 5G pun kita bisa menggunakan PSM seperti tadi saya katakan bahwa kita HEM itu itu adalah bisa kita lakukan secara umum dimana saja jadi HEM itu adalah bagian daripada PSM nah kalau terkait dengan 4.0 ya nanti kita identifikasi mana-mana yang perlu kita transformasikan untuk ke industri 4.0 atau kita digitalkan karena kalau kita misalkan sudah punya kemudian kita arahkan semua ke sana bisa jadi nanti biayanya sangat tinggi yang penting adalah benefit apa yang paling optimum bisa kita dapatkan nah itu yang utama kita lakukan industri 4.0 atau kita lakukan transformasi digital dan ini untuk misalkan kalau kita mau memasang tipe security-nya seperti apa itu kan juga ada berbagai macam tipe nah ini kan juga dengan menggunakan analisis tadi kita bisa menerapkan PSM tadi untuk misalkan cyber security baik di teknologi menggunakan komunikasi veksi dan juga kalau kita lihat dari paparan Pak Riyandi tadi menggunakan tools-tools yang modern itu dibantu dengan teknologi 5.0 akan dapatkan real-time yang lebih bagus sehingga akan kita dapatkan suatu warning yang lebih awal dan ini juga akan sangat bermanfaat nah kalau untuk kasus misalkan di akademis di skala lab ya kita bisa gunakan juga cuman terkait dalam konteks threat dan accident yang berbeda tapi kepada prinsipnya kita bisa menggunakan seperti itu terima kasih untuk Pak Andra sekarang untuk Pak Riyandi apakah implementasi drone untuk survei di PSM40 ini telah umum dilakukan oleh oil company bagaimana tingkat integritasnya dibandingkan inspeksi secara konvensional dan bagaimana pertimbangan teknisnya saat menggunakan jenis fix atau rotor drone untuk surveinya silahkan Pak Riyandi terima kasih sudah mulai umum kalau dilihat di skala global penggunaan drone untuk survei tidak cuma untuk PSM 4.0 bisa macam-macam soalnya surveinya apa namanya dengan menggunakan drone ini tingkat integritasnya jadi ini lebih kalau misalnya kita lihat onion model dari proses safety dia ini levelnya lebih di alarm alarm and operator intervention jadi dia dia tidak digunakan untuk menggantikan proses inspeksi secara manual yang dilakukan untuk mengecek integritas dari pipa tapi dia lebih ke surveillance mengenai kondisi pipa untuk memberikan alert ke team operations atau kepada facility owner bahwa di area mereka tersebut ada pipa ataupun ada sesuatu yang tidak safe sehingga itu perlu diperbaiki tapi itu tidak menggantikan kalau untuk di olengias ya terutama itu tidak menggantikan manual inspection untuk mengecek integritas dari pipa yang itu nanti ininya apa ya yang untuk saat ini sih belum setahu saya belum cukup data-data data dari gambar tersebut untuk bisa langsung menentukan itu pipa itu integritinya seperti apa tapi dia bisa ngasih tahu bahwa pipa ini good integrity or bad integrity cuma sebesar itu cuma kayak binary binary answer aja dia bisa ngasihnya dan untuk pertimbangan teknisnya kalau misalnya kita tidak perlu gambar yang terlalu detail itu kita bisa menggunakan fixed wing karena fixed wing ini dia ketinggian terbangnya itu lebih tinggi daripada rotor sehingga dia tidak bisa menangkap gambar dengan lebih detail ini kalau misalnya kita perlu yang high resolution high detail picture kita akan menggunakan rotor dibandingkan fixed wing mungkin Pak Herra ada yang mau ditambahkan Pak sudah cukup semoga menjawab pertanyaannya baik ini masih ada pertanyaan lagi dari Pak Abdul untuk penggunaan drone sendiri apakah ada batasan area yang bisa kita lakukan untuk inspeksi menggunakan drone dan apakah ada rekomendasi spesifikasi dari drone yang digunakan batasan area itu ada regulasi yang mengatur drone ini bisa diterbangkan di mana terus perlu izin apa jadi mungkin batasannya lebih ke sana sama jarak apa namanya jarak maksimum dari controller ke drone itu sih paling batas-batasan yang menjadi limitasi dari aplikasi drone ini pertama ya regulasi karena perlu izin terus disitu ada juga aturan di ketinggian berapa jarak berapa dan segala macamnya serta limitasi dari drone ini sendiri itu jarak maksimum antara drone dengan ground control unit sehingga masih memungkinkan berkomunikasi itu berapa kilometer rekomendasi penggunaan spesifikasi drone ya itu tergantung dari aplikasi yang ingin digunakan kalau contoh tadi untuk corrosion detection ataupun insulator failure detection karena butuh yang high resolution image berarti menggunakan rotor drone lebih ke situ apa yang mau aplikasi siapa yang mau menggunakan drone ini ya kita akan sesuaikan dengan itu itu kira-kira baik terima kasih Pak Denny mungkin ini masih ada beberapa pertanyaan dan mungkin jawabannya bisa langsung digabungkan dari Pak Agung untuk penggunaan drone untuk inspeksi pipa apakah langsung live terkoneksi dengan computer vision atau didownload dulu dengan hasil image-nya mungkin ini juga berhubungan dengan pertanyaan Pak Lukman yaitu apakah pembelian drone ini juga sudah input dengan computer vision atau belum terima kasih bisa langsung live bisa juga pakai kita download dulu hasil image-nya apa namanya saya ada prepare sih untuk yang tertarik memiliki material dari apa namanya dari training ini itu contoh aplikasi coding coding plus data dari bagaimana menggunakan computer vision ini untuk deteksi korosi cuma kalau yang itu karena saya menggunakan data yang open source jadinya dia pakai image tapi in reality itu kita pakai video jadi videonya langsung terkoneksi dengan algoritma computer vision yang langsung bisa terdeteksi dimana ada potensi disrupsi di pipa di pipa pembelian drone input dengan computer vision bisa aja sih itu tinggal gimana nego-nego sama apa namanya sama providernya tapi kalau pengalaman kita develop sendiri ini saya pegang saya ada pegang satu proyek itu kita develop sendiri from scratch computer vision algoritm terus ini tadi ada pertanyaan tentang akurasi ya akurasi antara CNN dengan algoritma lain so far sih CNN ini leading ya untuk in terms of akurasi karena kalau algoritma-algoritma lain itu sangat-sangat ditentukan oleh algoritma untuk feature extractionnya jadi kalau feature extractionnya kurang akurat ya algoritmanya juga akan kurang akurat ya as simple as garbage in garbage out gitu sedangkan kalau untuk convolutional neural network ini karena dia sudah terintegrasi antara feature extraction sampai klasifikasi jadi ya tidak ada tidak ada dependensi dia dengan algoritma lain mungkin Pak Enra bisa bisa tambahkan Pak terkait itu Pak Enra ini ahlinya artificial intelligence di ITW oke baik saya tambahkan jadi untuk yang menggunakan CNN sendiri di learning itu ada banyak versi ya ada tergantung dari berapa banyak lapis yang akan kita gunakan dan juga piknya itu apa ya nah kemudian ini masalah ininya penggunaan yang mana ini tergantung dari kecepatan dan ini kecepatan daripada mendapatkan hasil dan kemampuan dari mesin komputasi yang kita gunakan apakah kita menggunakan layernya yang hanya misalkan di bawah 20 ya itu juga ada berbagai macam konfigurasi ya ada konfigurasi kemudian ada yang mau di atas 20 sehingga kita mengenal ada YOLO ada RASNET dan sebagainya YOLO pun juga ada beberapa tergantung layernya nah kemudian kalau terkait dengan teknik misalkan ada pakai Relu atau mungkin ada pakai yang fungsi yang lainnya nah ini sebetulnya kita harus melakukan studi ya pada kasus yang mana fungsi-fungsi yang digunakan itu yang akan memberikan hasil yang sesuai memang ini perlu pengetesan yang dilakukan untuk sampai akhirnya kita pada kesimpulan kita akan menggunakan yang mana dan kemudian yang penting adalah hardware apa yang akan kita gunakan nanti dipraktek nah mampu enggak ini dia menerima layer yang banyak atau mau pakai layer yang sedikit nah ini harus ada trade-off biasanya tidak bisa kita langsung langsung milih pokoknya saya pakai ini ternyata gak mampu ya tidak menghasilkan dan sekarang sebenarnya sudah banyak yang kamera vision yang sudah dilengkapi dengan algoritma langsung jadi langsung bisa mengklasifikasi kemudian tinggal kita training sebentar nah yang penting lagi juga sama yang penting adalah objektif apa yang ingin kita capai sehingga akhirnya nanti kita memilih teknologi yang mana yang ada di pasar itu karena masing-masing ada speknya ya ada yang murah ada yang kecepat atau ada yang lainnya ini perlu menjadi pertimbangan yang serius dalam memilih teknologinya oke seperti itu yang bisa saya bantu baik terima kasih kepada Pak Ender dan Pak Riani mungkin ini satu pertanyaan lagi terakhir pertanyaannya bisa dijawab mungkin oleh Pak Ender dan Pak Riani yaitu dari Pak Ping Rian Dana disini selamat siang Pak izin bertanya terkait penerapan proses safety pati kosong terutama di industri oil and gas machine learning atau artificial intelligence di dalam Lopa termasuk ke dalam layar apa Pak? silahkan Pak Riani tadi sudah sebagian menjawab nanti saya menjawab setelah Pak Riani oke terima kasih Pak Ender ya kalau dilihat dari Lopa ya itu masuk ke preventive safeguard kita pengen menggunakan data-data yang ada untuk memprevent membantu kita memprevent top event dari from happening jadi ya tadi saya sempat bahas di awal kalau kita lihat di barrier model tadi ada cause kemudian preventive safeguard top event mitigative safeguard semua konsekuens nah machine learning ini itu kita harapkan sih berada di preventive safeguard yang menjaga kita supaya top event tidak terjadi silahkan Pak Enderah jika ada yang mau ditambahkan kita lihat terkait dengan mesin learning dan artificial intelligence ini kan mau tidak terkait dengan mesin komputasi dan elektronik nah sebetulnya ini pada prinsipnya bisa kita terapkan di barier-barier di atau di Lopa tadi yang terkait dengan elektronik ini jadi bisa kita terapkan di BPCS kita bisa terapkan di alarm and operator kita bisa terapkan di SAS bahkan sebetulnya kita bisa terapkan juga di PSP nah tinggal sekarang adalah kalau kita bicara safety ini sangat ketat sehingga kita kadang-kadang mungkin harus menunggu sampai ada standarnya yang keluar nah apakah akhirnya dia akan bisa menerima teknologi mesin learning ini nah sekarang start-up juga sudah berkembang jadi sudah mulai bisa memasukkan mesin learning ini juga untuk di bagian inspeksi misalkan nah ini nanti terkait dengan reliability karena kalau kita bicara safety kan bicara reliability dari alat-alat yang kita pasang nah sehingga ini akan memiliki dampak yang besar nanti terkait dengan misalkan memprediksi reliability-nya nah ini nanti juga akan berpengaruh dalam kita melakukan kalkulasi daripada alarm yang kita capai nah tapi pada saat ini kalau yang langsung bisa kita kalau itu kan tergantung dari vendor ya vendor dan nanti yang itu nanti akan akhirnya menjadi teknologi yang kita pakai nah tapi dalam kita kalau di sebagai user sendiri bagaimana ya kalau saya berpendapat saat ini ya kita bisa bisa mencapai sampai ke level di alarm dan operator ya tadi di bawah misalkan di basic proses kontrol nah itu kan kita bisa improve ya dengan menggunakan mesin learning dan sebagainya banyak DCS PLC juga sudah menawarkan zaman dulu phasing kemudian dan sekarang sudah mulai banyak ditawarkan ada mesin learning di sana nah kemudian alarm operator alarm juga sudah banyak ditawarkan dalam bentuk intelligent operator intelligent alarm ini akan bisa memberikan early warning yang lebih bagus dan bisa jadi akan lebih akurat misalkan ada banjir alarm nah ini akan bisa direduksi dengan menggunakan mesin learning nah sehingga nanti keputusan bisa lebih akurat apa yang akan dilakukan oleh operator dan ini sama dengan yang disampaikan barian dia bahwa ini adalah masih nanti harus disupervisi oleh operator nah kalau operator dibantu dengan mesin learning lagi juga keputusan operator akan lebih bagus nah kalau untuk level SAS juga rasanya sudah mulai berkembang juga SAS yang mulai menggunakan AI mungkin bisa ditambahkan Pak Riandi ya terima kasih Pak Yendra ya benar sekali Pak jadi memang saat ini kita masih apa ya masih perlu human intervention dan sampai ke depan pun masih tetap perlu human intervention cuma memang porsinya akan lebih direduksi dan tadi benar juga untuk SAS lebih tepat lebih tepat sih ke BPCS nya Pak sebenarnya untuk penggunaan machine learning untuk SAS itu karena dia safety critical kita agak relaktan sebenarnya kalau ngasih ke mana namanya ngasih ke machine untuk mengambil aksi dan untuk SAS tersendiri ininya kan sudah cukup apa ya ini sudah cukup simple aksi-aksinya sudah cukup simple mungkin penggunaan machine learning lebih pada saat kita melakukan QRA penentuan seal nya kali ya Pak seal dari shift nya karena kan untuk mengolah untuk mendapatkan nilai seal dari shift tersebut kita perlu data probability nah kalau kita punya database yang cukup besar untuk bisa mendapatkan probability of failure dari setiap komponen-komponen dari shift tersebut perhitungan seal nya bisa lebih tepat kalau bisa tertarik untuk mendalami lebih lanjut mengenai SAS bisa ngambil S2 under Pak Endra atau saya juga ada course bareng sama NRK somewhere this August bisa juga daftar disitu untuk belajar saya sebelumnya kita juga pernah ya Pak ya diskusi mengenai SIS ya Pak introduction mengenai SIS di ya betul di PSV40 sebelumnya kita lebih banyak ini ya membahas tentang SAS ya sekarang di PSV40 yang baru ini kita lebih mengarah ke manajemen safety manajemen proses dan juga penggunaan teknologi ya memang ini sedikit ada perbedaan ya kemarin heavy dengan SAS sekarang kita lebih ke heavy di industri penggunaan teknologi industri 40 dan di proses manajemen safety ya mungkin nanti kita bisa lah mau create khusus SAS juga bisa ya Pak kita next bisa bikin course workshop seharian kali ya Pak itu soalnya SAS agak panjang sehari masih berat harusnya dua hari kalau SAS oh iya benar Pak saya dulu hampir seminggu buat SAS doang belajar kalau sehari terlalu terlalu berat dua hari ya medium lah oke begitu mungkin kalau ada pertanyaan yang terkait dengan lebih dalam itu memang kita tidak bisa dalam dua jam satu hari juga cukup berat ya mungkin kita harus bicara dua hari hem sendiri itu dua sehari juga susah untuk dijelaskan butai tadi itu butuh sehari lebih lah kalau sampai mendalam terima kasih Pak Endro dan Pak Riyani ini ada satu pertanyaan lagi pertanyaan aja ini ya terakhir baik untuk pertanyaan yang terakhir dari Pak Noval di sini berhubung dengan penerapan CVD industri oil and gas yang termasuk industri yang kritikal dengan safety yang ketat bagaimana kita memastikan solusi dari provider CV atau drone tidak membahayakan safety misal misinterprest data atau kejadian kegagalan drone saat penerbangan ya sebelum kita put in operation suatu solusi apapun gak cuma ini kita melakukan trial dulu kita melakukan trial terus kita lihat apa hasil dari trial tersebut apa yang bisa di improve kalau misalnya itu sudah sesuai dengan standar kita baru kita put in put in place jadi ya memang prosesnya gak langsung kita apapun yang baru kita langsung put in operation gak ini sebelum kesana bahkan sebelum solusi itu kita coba proposalnya itu melawati berbagai macam review dan persetujuan terutama terutama dari pihak management kalau disitu sudah sudah apa namanya disitu sudah goal baru tadi kita lakukan trial kalau trialnya sudah oke baru kita put in operations jadi ini prosesnya cukup panjang untuk memastikan bahwa suatu solusi apapun itu itu bisa kita aplikasikan di industri UNGES yang memang benar safety-nya cukup ketat dan very safety critical ya silahkan Pak Indra jika ada yang mau ditambahkan Pak dari pengalaman Bapak sudah sudah cukup membahas menjawab memang prosesnya seperti itu jadi proposalnya aja perlu assessment sendiri akan dikaji safety-nya bagaimana nanti pada waktu mau mencobanya juga harus melalui safety assessment juga seperti itu nah itu semuanya kalau kita lihat ada proses hem-nya di sana itu ada hazard effect management proses nah itu kita terapkan nah itu itu sendiri aja kita sudah harus menggunakan salah satunya bisa menggunakan botai jadi ini nanti bagaimana kalau dilaksanakan nanti pada waktu pengetesan juga prosedur ini percobaan kita harus menggunakan hem juga nah kemudian nanti setelah itu kalau sudah kita pasang ya nanti posisi diserah keseluruhan safety-nya bagaimana itu ada hem-nya ada botainya lagi contoh seperti ya mudah-mudahan kita ini juga sudah bisa menjawab baik terima kasih terima kasih terima kasih kepada Pak Endra dan Pak Riyandi atas pemaparan dan juga pematerian yang telah diberikan yang memberikan informasi yang sangat was kepada kita semua mengenai safety proses terutama dalam era industri 4.0 ini dan terima kasih juga kepada para peserta virtual workshop yang sudah menghadiri acara hari ini semoga kita dapat mengambil imun dan juga manfaatnya saya mohon maaf jika ada salah sata maupun kesalahan teknis lainnya untuk semuanya selamat siang dan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat siang selamat siang salam sehat selalu mohon maaf jika ada terima kasih Pak saya bermanfaat Pak Ibu terima kasih banyak Pak Endra kita nanti ada sama-sama Pak Riyandi kalau ada training silahkan memberitahu apa yang bisa kami berikan Pak Riyandi kita khusus yang training SAS yang baru yang lebih detail mungkin ya kita desain nanti oke ijin lift sekarang selamat sehat Pak Riyandi selamat Pak Endra terima kasih